Pemirsa keteberalik informasi lainnya, minimnya perhatian pemerintah dirasakan Iqva Alkowiyu, atlet triathlon nasional. Anak kedua dari lima bersaudara ini memilih pulang ke kampung halamannya di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Di kampung halaman atlet muda peraih juara Bandung triathlon ini memilih membuka klub berlatih di kampung halamannya sendiri. Karena sekarang perhatian pemerintah kurang sekali kepada dirinya dan lebih memilih buka klub renang sendiri. Anak dari pasangan Al-Sadat dan Yuliana ini mengatakan, setiap kejuaraan yang diikutinya tidak pernah mendapat support dari pemerintah. Semuanya mereka menggunakan biaya sendiri. Terakhir di Bandung itu pun dibiayai oleh teman dan oleh klub sepeda karena tidak ada support dana membawa nama klub. Ngapain membawa nama kabupaten atau kota? Enggak dibiayain juga. Senin 7 Juni 2021 Selain itu, Iqfah Al-Khoui mengungkapkan pertama kali menjadi atlet ketika mengikuti lomba O2SN tingkat SM pada saat itu ia ikut atletik. Namun belum mendapatkan juara. Di tahun berikutnya, ia ikut lagi dengan berhasil menyambut juara 1. Saat itu mewakili juara 1 ke tingkat provinsi. Lombanya di Palembang dan langsung berhasil menyambut juara 2 dan 3 dalam kategori berbeda. Setelah kejuaraan dan menjadi juara, ia mulai dilirik untuk pindah ke sekolah olahraga negeri Sriwijaya di Palembang hingga lanjut ke jenjang sekolah mengenengah atas. Sejak itu, prestasinya mulai meningkat. Mulai ikut POPDA dapat perunggu, lalu POPOP 2017 di Palembang dapat 5 perak. Pernah juga 2019 dapat 1 perak dan 3 perunggu. Sementara itu, memantapkan diri menjadi atlet triathlon pada tahun 2018 setelah lolos seleknas ASEAN Games dan langsung ikut pelatnas di Surabaya, tepatnya di Situ Bondo, Jawa Timur. Pas masih kecil, itu pertama ikut ODSN. Di mana tuh? Di Linggau, mewakilin sekolah, SD dulu. Terus juara kan dulu, tapi belum langsung juara 1. Jadi pas kelas 5 SD, tahun 2013. Terus pas setelah itu, ikut lagi ODSN SMP. Yang SMP menang juara 1. Jadi mewakilin kota Lopelinggau ke ODSN tingkat provinsi. Setelah itu, pelombanya di Palembang. Dapat juara 2 dan 3. Habis itu, mulai ditarik kan di SMP olahraga negeri Sriwijaya. Sons? Masuk situ, kelas 2 SMP, habis itu sekolah di situ, sampai SMA kan, ada SMA-nya juga. Jadi sekolah di situ, mulai meningkat prestasinya di situ. Mulai dari POPDA, POPDA dapet perunggu dulu-dulu. Terus ke POPDA, PORPROP, POPROP dapet 5 perak. POPDA tahun berapa? POPROP 2017. Di Palembang. Kalau POPROP yang terbaru ini? Yang terbaru 2019. Dapet 1 perak, 1 perak dan 3 perunggu. Dan dalam waktu terdekat, ia berencana ikut kejuaraan POPROP bulan November mendatang di Okuraya. Rencananya ia akan mewakili kota Lubulinggau. Itulah saat ini ia sembari mempersiapkan diri, ia membuka klub di kota kelahirannya. Rajab Silampari TV melaporkan.